Oke Bismillahirrahmanirrahim Halo Baru semua, pembagi di channel Andertul Indonesia Saya berapin disini Ya, terlihat beda COVID-nya Jadi kali ini Kembali lagi di vlog Sanmori Tapi kali ini gue gak pake Shimeru Tapi pake KTM Duke 2,5 Yang modifernya kurang lebih 60 jutaan plus plus Ya Gak tau ya kalo misalnya di dalam mic Atau dalam suara video ini Suaranya beda kayak satu silinder pada umumnya Atau engga, tapi gue ngerasa ini beda Satu silindernya Satu silinder Eropa udah jelas Bukan satu silinder Jepang Suaranya beda banget Ya, jadi motor ini Punyanya Bos Reja Atau adminnya bengkel IG bengkel gua, SMR Terima kasih Kepada Bos Reja, sudah boleh minjemin BTW motor ini Lagi on sale atau lagi for sale Lagi dijual Dia buka harga di 90 juta Dengan total modif 60 juta Plus plus Modifernya 60 juta apaan aja Jujurnya gue gak tau apaan aja Maksudnya gak hafal Tapi gua dikasih listnya Dan ini beberapa aja ya Gua sebutin yang gua hafal sama Yang keliatan aja di kokpit sini lah Jadi bisa kalian lihat Spesifikasi kokpitnya Sudah ada full Rizoma Dari mulai ini Apa ya Apa ya Penyangganya Apa gua namanya gua gak tau namanya Pokoknya ini Rizoma Stamnya Rizoma Stamnya sudah Rizoma Popling A1 24mm warna silver Enteng ya Satu jari bisa ditarik Terus Sudah pakai gas spontan Pakai merek RAV2 Kalau gak salah Sampai ke Sampai ke hand gripnya juga Sudah pakai Rizoma Jadi kurang lebih kokpitnya hampir full Rizoma Ini ya Kalau gak salah masih standard Ini master ramp depannya masih standard Ini Lampu Sena juga Sudah diganti Walaupun lebih kecil Tapi kayaknya harganya mahal Merk Itali Gua lupa namanya Tapi pokoknya ada tulisan Italinya deh Di list Modifana Terus Terus Ininya juga udah ganti Dia pakai merek Gak tau gak keliatan mereknya ini merek apa Pokoknya yang quick release Gak usah pat kunci-kuncian lagi 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 Abis itu Apaan lagi yang diganti Selang ramp sudah pakai Hel Depan belakang Gak tau gak keliatan sih Pokoknya udah pakai Hel deh Hel warna putih silver gitu disini Gak usah Spion dia pakai high sider mereknya Terus bar R ini nya Dia pakai RNG RNG atau apapun itulah RNG semoga view gue pas ya ini gue tadi udah maturnya udah lumayan proper tadi pake aplikasinya dulu, aplikasi GoPro biar pas, cuman gak tau ini udah pas sama belum tadi gue ngira-ngira aja seperti biasa cuman ya lebih keliatan lah kalo pake aplikasi ya kan terus kita bagian kaki-kaki depan kaki-kaki depan itu dia udah pake disc brake golfer kaliper masih standar bybrae, tapi itu udah anak-anak brembo masih satu perusahaan, tapi ya namanya aja yang beda, bybrae sebenernya singkatan bybrae tapi bybrae terus ban-nya, nah ban-nya ini dia tuh seperti ban tahu gitu loh ban kotak-kotak dia pake merek Shinko untuk ukurannya sama gue gak hafal nanti gue kasih listnya aja pokoknya di akhir lah kalo gue udah sebutin semuanya terus bagian head on-nya itu dia sudah pake off-linch shock belakangnya shock belakangnya sudah pake off-linch terus motor ini cukup banyak bagian baut-baut titanium titanium bagian titanium ada di baut disc brake depan belakang terus baut di belakang di teo belakang gitu terus apa lagi ya kenal pot dia pake aero aero pro race cuman gak tahu ya kenapa di motor ini unik apa emang emang gak bisa aja full system jadi motor ini tuh dia full system tapi masih ada katalis dunggu gak kalian pokoknya gue kasih fotonya aja deh ting nah fotonya kurang lebih begitu jadi header itu udah pake titanium sudah biru warnanya sudah ya udah kebakar lah tapi tengahnya masih ada katalis suaranya hitam terus ujungnya pake selenger aero pro race makanya suaranya kayak ketangan kayak suaranya ketangan di tengah gitu tapi kalau di gas ya keluar namanya sudah dikit-dikit nalpot ya pasti di gas keluar suaranya udah suaranya langsung hilang gitu kayak ketahan di tengah gak bisa keluar tapi kalau buat geber enak banget nih motor tuh seru bud udah semacam apa ya semacam Royal Jordanian nah dan motor ini ini kayaknya satu-satunya 2,5 cc yang pernah gue cobain selama gue hidup dan gampang overheat bukan overheat sih gampang panas banget bisa kalian lihat tuh di bagian temperaturnya sudah full dan van-nya gampang nyala overheat sih enggak tapi panasnya berasa di bagian kaki kanan-kiri terus dia ini ada ada quickshifter juga dia pakai merk araser quickshifter cuman gak tau ya karena mungkin gak pernah disetting apa gimana karena motornya juga for sale jadi keras gitu tapi tuh pergantian giginya masih ringan sih tapi untuk quickshifter keras banget lebih kemah terus ini echo-nya sudah di remade by DRS motor gak tau apa gitu namanya lalu apaan lagi ya mungkin untuk kurang lebihnya sih udah sih segitu aja tapi buat yang mau baca full full modifannya ini gue kasih listnya aja disini dari tadi gue nyumbu gosong gue ngeri sepatu gue kebakar nih quickshifter ya keras banget terus untuk netral lumayan susah juga ini motor jadi mesti kayak sambil sebelum berhenti masih sambil jalan gini nah wuh Ferrari tapi kalo misalnya udah sambil berhenti gini terus di netral susah banget gak dapet-dapet netral lah muter kemana kita ya seperti biasa muter kemana lagi kalo bukan kota temen gue si Tri gimana ya dia lo gak bozet jadi gak berasa suaranya jadi kita sudah di Barito mau langsung aja ke tujuan pangkol biasa makan nasgor nasgor langganan sudah cukup muter-muter lah lumayan ini motor di Bangboros standar lah standar 2,5 lah dari rumah gue tadi habis 1 bar sampai sekarang dipake cukup lah cukup-cukup pulang-alar paskat pulang pulang bu su duang t mu si bi duang bu m duang selamat menikmati selamat menikmati